dari nonis untuk muslim kalau yang lain-lain nonisnya berbutan tajil disini menyiapkan tajil ini temen-temen tau kayak semua ini duitnya ini ratusan miliar semua kok mau menikah dengan yang, mohon maaf nih berbeda teakinan menurut saya semua agama tuh sama asal kita toleransi sekarang sudah mu'alaf dia ngeliat putri saya kan 2-3 tahun lalu juga jadi mu'alaf seiring berjalannya waktu ya beradaptasi lah kalau ini bukan hanya istri buat saya dia malaikat saya masih anget sisa-sisa pemilu banyak yang berantem gara-gara beda pendapat kalau udah beda pendapat sebenernya yang bikin jadi bersatu adalah soal toleransi nah ngomongin soal toleransi saya mau belajar banyak sama tokoh yang satu ini yang akan saya temui siapa dia? Bapak Yusuf Hamka Bapak Yusuf Hamka ini lagi ngapain sih? ini biasa kasih makan kasih makan ini burung bango bango nih nyasar nih kemarin nih ada yang kirim nih bango kan putih harusnya itu ada yang putih ini kenapa jadi ada yang hijau di kuning ini ada yang hijau di kuning dia berwarna-warni transformasi warnanya biar seru ya kalau hilang jarinya gampang iya kalau hilang jarinya gampang deh ikannya apa ini? lele nih lele kita beli lele dipotongin lele semua ini saingan saya nih oh suka pecel lele iya saya juga suka makan pecel lele makanya ini satu hari bisa dua kilo ini dua kilo? dua kilo lele makan satu hari tiga kali? iya satu hari dua kali lah oh dua kali ini kalau ramadhan begini emang aktivitas sehari-hari atau cuma gara-gara lagi nungguin waktu ngabur-burit aja nih? semua setiap hari saya dari pagi kerjaannya sebelum ke kantor kasih makan buruk makanya makan dulu? ini kan bagian dari amal juga ini sadako sadako kepada makhluk Tuhan ya iya kepada makhluk gak cuman kepada manusia aja ya iya jadi kalau dia sudah besar ini kan masih anak-anak kalau dia terbang itu saya punya rejeki oh dan birin aja? iya kalau dia tetap di sini itu rejeki dia saya harus kasih makan dia kasih makan dia kalau dia terbang saya punya rejeki saya gak usah kasih makan lagi kan? iya tuh kalau enggak saya harus ngurangin jatah mikirin dia punya makan bukan soal ngurang jatah kadangkala leleknya abis lupa kebingungan kita akhirnya kita kasih daging wagyu kita potongin eh pas ada sisa daging wagyu kita potongin oh itu kadal jatohnya gak? nanti saya mandarin ke sini hahaha pas giliran pas giliran pas giliran pas ada yang ngirimin daging wagyu yaudah kita giliran dan ini pohon cabai cabai habanero Carolina Reapers yang pedes iya 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 kenapa? demen aja makan saya makan gak cuma ditanem doang enggak itu kita itu apa makanin karena memang suka kadangkala makan tapi jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak bisa bahaya nanti nanemnya karena memang seneng pedes itu iya atau dikasih awalnya? enggak seneng pedes dulu ada habanero ghost chili terus kemarin nyonya waktu tahun lalu ke Eropa eh dia beli bibitnya ditanem eh nunggu alhamdulillah wow bisa nunggu ya? dia udah nunggu tapi udah dua kali dipanen ini lagi ngebibitin lagi supaya apa bisa dapat bibit yang bagus lagi oh masalahnya kan harga cabai lagi mahal ya? iya jadi ini salah satu solusi yang diterapkan oleh Pak Yusuf Hamka iya tanam sendiri aja tanam sendiri bener ya? dan itu sekali panen banyak merah-merah itu kayak cabai apa ya? itu kayak paprika paprika ya gitu Pak Yusuf ngomong-ngomong soal ramadhan biasanya kalau bulan ramadhan gitu aktivitas bertambah atau berkurang? bertambah ah Yusuf bertambah? iya karena nggak pakai ada jam makan lagi kan? kalau nggak saya diajak iya lunch meeting dinner meeting itu ngurangin ya? iya karena banyakkan banyakkan yang tersita waktunya ngobrol gitu iya harus ini banyak aktivitas fisik malah banyak ya aktivitas fisik malah apa aja tuh contohnya? iya saya melayani kegiatan buka puasa kan di masjid-masjid yang saya kelola terus ada di kelenteng yang saya kelola terus saya nemenin beberapa orang yang ngajak ketemu ngabuburit nah hari ini juga ada Jumat juga ada di kelenteng terus Sabtu di Sumedang Pak mantan Bupati Sumedang yang akan nyalon lagi Pak Doni Ahmad ngajak saya untuk ngabuburit di Masjid Agung sambil bertegur sapa dengan warga oh ya boleh saya bilang saya kesana nanti hari Sabtu banyak termasuk dari daerah kampung halaman saya sama Rinda pun banyak yang ngundang juga iya udah cuman ya kita lihat waktunya saya juga mau ke Jawa Timur sibuk sekali bahwa satu ini kan tapi kan bulan ramadhan kan ya cari pahala aja sibukin yang gitu ini didapat undangan berarti otomatis ceramah gitu? enggak dia minta ceramah tapi saya bilang saya nggak kepengen jadi penceramah nanti sih yang penceramah yang lain nanti hamarnya berkurang dimakan jatahnya iya dimakan jatahnya saya nggak usah jadi penceramah tapi kalau kita duduk buka bersama kita interaksi sharing-sharing ngobrol santai saya nggak spesialisasi menjadi penceramah saya juga bukan ahlinya tapi apa yang biasanya diminta sama pengarah pengundang ini buat kalau itu untuk sharing ke mereka? masalah keberagaman masalah toleransi masalah kenapa saya memilih Islam itu kebanyakan mereka menanya ya saya selalu menjelaskan simple kok Islam itu rahmatan lil alamin udah pasti bukan rahmatan lil muslimin oke ya kan rahmatan lil alamin artinya untuk semua semua alam semesta isinya semua bukan hanya untuk kaum muslimin nah itu salah kalau orang bilang ini rahmatan lil muslimin nah itu udah salah karena memperkecil arti Islam jadi sempit ya makanya rahmatan lil alamin makanya teman-teman kelenteng sudah 6 tahun 7 tahun itu yang hebat di kelenteng itu yang melayani tauke-tauke pedagang semua dari Tanabang Pasar Jati Negara itu semua berebut melayani nanti oh gitu saya ke sana karena mereka mencari pahala yang double karena mereka percaya waktu pertama kali saya ajak ternyata begitu udah selesai bisnis mereka makin lancar ya terus sekarang jadi kegiatan rutin mereka setiap tahun mereka yang nagi nagi mereka nagi minta diadakan dan bahkan sekarang di daerah juga banyak di Sentul Barat ada di Depok kita ada di Cianjur luar biasa Cianjur luar biasa kegiatan kita jadi sama sekali itu mereka nggak dibayar nggak nggak dibayar malah mereka ngeluarin duit oh ikutan jumbang nah duitnya kan dari mereka ini jadi cuman mereka minta kolaborasi kolaborasi sama Baba Alun nah cuman saya bilang syaratnya makanannya harus disiapkan dari UMKM setempat nggak boleh pakai catering kalau mau kolaborasi sama saya karena saya mau makanannya satu pasti halal dari UMKM setempat kedua hijenis ketiga tidak berkompetisi dengan UMKM UMKM cari dagang mencari uang untuk nafkah anaknya sekolah kalau kita mau sedako kan mau cari barokah mau cari pahala nggak bisa mereka jadi kompetitor kita kalah mereka yang kaum termarginalkan happy UMKM nya juga harus ikut happy nggak boleh satu pihak happy satu pihak sengsara jadi yang memberi juga harus happy jadi everybody happy rumusnya everybody happy itu syaratnya ada saya abis ini mau kesana menarik tuh menikut menikut ya? bayar bayar apa nih? bayar pakai doa oke kalau itu setelah itu insya Allah banyak ngomong-ngomong ini rumah sepi-sepi aja ada siapa ini? cuman saya berdua oh cuman sama istri? ii sama mantan pacar mantan pacarnya pak? saya mau ketemu dong sama mantan pacar oh boleh 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 ayo ini ini selalu makanan saya taruh di kulkas supaya fresh fresh ya? oke oke nah sepertinya sudah ada mantan pacar disini mantan pacar saya selalu ada disini assalamualaikum apa kabar? sejati baik alhamdulillah senang banget akhirnya bisa ketemu sama gue Yusuf Hamka selama ini kayak cuman bapaknya doang bapaknya kemana-mana ibunya kemana iya iya dan ibunya one and only one and only iya selama banyak dong pak belum nambah bilang nambah dan gak berani gak berani nambah atau jangan-jangan setelah kepikiran begitu gak berani mikir aja gak berani oh iya galak alhamdulillah iya bu saya itu penasaran banget karena kan ceritanya sudah banyak yang tahu kalau pak Yusuf Hamka mualaf di musidia 23 ya pak ya 23 atau 24 itu ketika belum ketemu sama ibu ya iya nah waktu itu ibu akhir memutuskan menikah sama pak Yusuf kenapa kok mau menikah dengan yang mohon maaf nih berbeda keyakinan kemudian waktu itu juga apa yang dijanjikan sama pak Yusuf sama ibu itu apa? tapi pak Yusuf orangnya baik baik? iya baiknya kayak gimana? ke ibu doang kali baiknya? enggak ke semua orang ke semua orang jadi saya kan bisa lihat juga oh gitu bagaimana kelakuannya ah tulus gitu sama orang suka menolong ganteng juga deh ganteng juga deh masih masih kelihatan gantengnya masih gantengnya juga ya bu ya? ganteng juga luar biasa tapi itu yang akhirnya membuat ibu mengalihkan soal keyakinan itu ah udah lah gak ada masalah tapi ya sosoknya Pak Yusuf yang bikin ibu kepincut gitu tapi menurut saya semua agama itu sama asal kita toleransi ada toleransi saling menghargai dari dulu saya selalu kalau puasa saya ikut puasa sebelum sebelum muslim muslim saya puasa tiap pagi saya bangun sampai sekarang iya enggak makan walaupun misalnya bapak lagi kegiatan ibu misalkan iya enggak juga ibu tadi bilang bahwa melihat sosoknya Pak Yusuf orangnya baik agama enggak ada masalah beda-beda semuanya sama gitu kan tapi orang tua keluarganya gimana? orang tua mendukung ya iya iya mungkin karena melihat saya orang baik juga kali ini hahahaha gini nih gue udah berkah banget dia orang baik ketemu sama orang baik itu ya sesawan iya tapi ditanya-tanyaan enggak sih Pak sama calon mertua gitu soal agama itu ditanyaan enggak? enggak sih kalau agama enggak tapi dulu saya agak enggak jelas nakal lah ad fonturir karena baru cari duit kan kadang-kadang keluar kota enggak pulang keluar kota enggak pulang cuman calon mertua kan berpikir kemana nih enggak pulang gitu ya gua ajar-wajar ada sih gua ditinggalin mulu iya ketika sudah menikah ada yang beda? enggak tuh tetap Pak Yusuf yang sepertinya dulu gitu iya ada dong beda biasanya nyari duit sendiri dia sekarang udah punya motornya ya udah punya motornya buat nyari duit tinggal itu sekolah anak-anak kan juga enggak memaksakan enggak bebas itu gimana? ngasih penjelasannya gimana sih tapi bapak ibu kepada anak-anak bahwa bapak ibu kalian itu berbeda silahkan seperti apa? kalau memberikan pengertian kepada anak-anak saya sama anak-anak mereka ngerti terus yang pasti waktu bulan puasa saya bilang siapa yang mau puasa dapat 100 ribu satu orang per hari pada puasa deh lumayan lah 100 ribu 100 ribu pada ngumpulin duitnya buat jajatnya oh gitu oh gitu soal kehikiran itu seperti apa? ngejelasinnya gimana sih? masing-masing enggak dipaksakan oh enggak ada penjelasan apa gitu? enggak ada mereka pokoknya saya juga enggak memaksakan oh kamu harus puasa gitu enggak yang puasa dapat hadiah termasuk nyonya pun kalau mau puasa dapat hadiah gitu kan dan kadang-kadang nyonya saya sebelum ini berapa puluh tahun yang lalu suka bikin acara natal sama temen-temannya saya bilang bikin aja di nomor 51 ya saya bilang di tempat luka besar jadi saya bilang yaudah buat aja di sana enggak apa-apa acara natal gitu tapi apa ikut enggak? enggak silahkan aja toleransi kan begitu ok ok lakum din hukum wali adin iya kan agamaku agamaku agamamu agamamu tapi ya sudah saya tidak ikut ininya ikutan kegiatannya gitu ritualnya jadi harmonis saya sama kakak-kakaknya adik-adiknya walaupun berbeda agama tetap baik kita saling menghargai wah luar biasa ya bahkan kalau saya pergi makan bareng saya undang makan dia bilang eh ada si Yusuf jangan pesen babi gitu ya udah tahu semua ya jangan gini enggak boleh bu kalau bapak ini puasa sahurnya mukanya ada menu khusus disiapin enggak atau minta gitu selalu saya yang siapin oh di siapin oh bener ya itu tadi ya sambil sekalian ikutan sahur juga buka puasa cuman simple aja Pak Yusufnya orangnya simple makan juga enggak pernah minta ini minta itu yang disediain aja dia makan oh gitu apa biasanya disediain sahur pakai apa sahur sahurnya cuman pepaya aja yakin pepaya doang kayak burung bentar lagi sama kayak yang tadi luarnya iya pepaya doang pepaya kenyang itu sampai selesai minggu pertama pepaya ditambah telur rebus satu telur rebus satu doang minggu kedua udah pepaya doang ini udah turun berapa kilo udah tiga kilo nih baru seminggu ini diet nih asal diniatin kuat iya itu dari dulu emang kayak gitu sudah berjelang 15 tahun ya itu saya pola itu emang sengaja untuk diet sengaja sengaja diet detox dan puasa diet detox puasa itu tadi makan nah kemudian sekarang sudah mu'ala gulena ya kenapa tergeraknya apa akhirnya apa dikasih seratus ribu lagi dia ngeliat putri saya kan dua tiga tahun lalu juga jadi mu'ala dikasih mau gak mau seiring berjalannya waktu ya dia juga gak pernah ke gereja gak pernah kemana akhirnya dia beradaptasi lah setelah mu'ala apa sih yang dilihat seorang ibu lena terhadap islam itu kita sebagai istri harus tunduk suami suami itu imam kita di rumah tangga itu aja itu pedobannya dan pasti maunya di akhiratnya nanti kan sama-sama iya kalau enggak ntar tekaplingnya beda bos hahaha hahaha ada romantisme deh lorong-lorong luar biasa jangan di dunia aja dong sedalam itu cintanya ke pak Yusuf wah aduh aduh ah ini bahaya nih kalau ini bukan hanya istri buat saya dia malaikat saya malaikat apa kenapa banyak perjuangannya banyak banyak-banyak pengorbanannya juga banyak iya kan jadi enggak bisa dibilang dengan duit lah gitu jadi memang kita dari muda sih sama-sama saya belum megang duit dia udah megang duit lebih megang imobil iya saya masih naik motor dia udah naik mobil saya suka minjem mobil dia kecil acap ke Pertamina nyari proyek saya dari masih muda udah bisa cari duit sendiri berdikari lah siap siap perempuan ya iya walaupun memang tadi tunduk kepada suami tapi juga kalau bisa membantu iya harus harus begitu iya jadi kita bagi tugas tolong jaga anak-anak sekolahnya apa semua bimbing itu urusan istri bagian cari nafkah saya di luar semua biaya sekolah apa semua saya ngurus bagi tugas masing-masing makanya kadangkala ya kita bisa kerja 20 jam satu hari ya tapi kan hasilnya hari ini dan makanya hari ini ya orang bilang udah cukup pensiun saya nggak mau pensiun kalau pensiun pasti lumpuh iya sakit lah sakit-sakitan kita kan badan nggak bergerak otak nggak bergerak pasti lumpuh semuanya iya iya entah kita tetap di bisnes entah tetap mengabdi kepada kegiatan-kegiatan kenegaraan atau sosial saya bilang kita ikut jadi apa aja yang kita anggap baik kita jalanin jadi sekarang ya bisnes anak-anak sudah mulai ya saya lebih banyak kegiatan sosial ibu kadangkala satu minggu bagian sawernya dia dia kalau jalan di carefree day gimana atau di Bogor ke Bonraya atau di Bumi Perkem Anci Bubur kita olahraga dia yang bawa tas pinggang dan itu isinya buat saweran setengah saya saya kalau dia nggak lihat saya nunjukin tuh bagi itu bagi itu setiap weekend setiap weekend weekend ini saya kayaknya nggak ada acara kita kan kemana ya bulan kuasa oh oh iya jadi saya calling mau kemana ikan ini jadi itu kalau THL-THL di Tamrin Sudirman dari jauh dia ngeliat saya dia udah tau belakang saya yang ditungguin bukan saya Pak Sudirman bodoh akman iya iya ada belakangnya belakangnya udah yang nyawer dari nonis untuk muslim kalau yang lain-lain nonisnya berebutan tajil disini menyiapkan tajil menyiapkan tajil ini temen-temen tau kayak semua ini duitnya ini ratusan miliar semua terima kasih terima kasih